Selamat pagi Saya nanti pulang ke Python ya Siapa yang diberkati? Selamat 3 hari Keluar biasa ya Jadi kita sampai sesi terakhir, sebentar lagi kita akan pulang Dan sebagian dari kita sudah pulang Saya tinggal wrap up aja ya Dari apa yang sudah disampaikan oleh pembicara-pembicara sebelumnya Dan memang ada waktu mengatur tema retreat ini Temanya agak gaduh-gaduh Artinya Pertama saya pakai tema retreat Apa? Nggak, saya bernama Restorasi Terus Solihin bilang Kalau bisa tentang keluarga Oke, tema kita retreat blessing Yaudah retreat blessing in family Tapi saya masih mikir Apa ya retreat blessing in family Terus pokoknya ya udah atur pembicara dulu Ada empat pembicara gitu kan Oke, hubungi semua udah oke Terus pertama saya ngomong sama ibu Susi kan Saya tanya Kayaknya mau ngomong apa? Ngomong gini, gini, gini Oke, ini cocoknya sesi 1 ini cocoknya Untuk menerobos Oke, saya tahu Ibu Susi saya satu Saya tanya Dian Ngomong apa? Wah ini cocoknya sesi 2 ini Oke, nyambung Sehabis itu Solihin Ngomong gini Oh ya cocok sesi 3 Tapi seminggu sebelumnya ya Sebelum saya Ngomong dengan kalian semua Saya tuh ngomong-ngomong dengan Justin Dan Pastor Tim semua itu Kita udah rembukan terus Kita udah desain memang Oh Pastor Justin ini cocoknya Hari kedua malam Gitu 9 malam Oke Kita taruh malam Jadi Bukan saya ngatur sebetulnya ya Tapi sudah percaya nggak Itu roh kudus yang ngatur Amin Semuanya itu gitu Saya nggak ikut ngatur Saya cuma ngocok-ngocokin aja Ini Ngomong ini Ini Tuhan maunya gini Saya taruh aja Tinggal nge-flow ya Ngalir Nah Atau saudara ngerasa nggak gitu Ada kayak Alirannya gitu ya Dari pertama sampai Kemarin malam itu Kayak nge-flow gitu Amin ya gitu Udah bagiannya masing-masing gitu Ya Jadi Malam kemarin itu Sesuatu yang baru ya mungkin ya Kita belum pernah Baktian gabung dengan Yud Terus Mbicara juga anak muda Dan Kita ngeliat anak Yud kita juga di jaman Sama Tuhan Itu luar biasa gitu ya Saya nggak ngira gitu Bahwa mereka bisa di jaman Tuhan Nah Sebelum kita pulang Ya Saya kepengen Me Apa namanya Me Klarifikasi lagi gitu ya Sebetulnya apa sih greater blessing gitu ya Jadi Supaya kita jelas Karena kita kalau nggak Kita pulang Kita ngawang Dan kita nggak bisa mengerti Apa yang menjadi greater blessing dalam kehidupan kita Saya percaya greater blessing dimulai dengan Pemulihan Iman Katakan pemulihan iman Pemulihan iman Ini hal penting karena Berkat itu datangnya dari mana? Dari Tuhan Berkat itu datangnya dari Tuhan Nah Kalau kita tidak punya iman sama Tuhan Kita bisa nggak terima berkat Nggak bisa Jadi imannya harus dipulihkan dulu Iya kan? Kalau iman nggak pulih Keliru semua nanti Karena orang pikir berkat itu berkat jasmani terus gitu Berkatnya jasmani, jasmani, jasmani Sedangkan yang Tuhan sediakan itu jauh lebih daripada berkat jasmani gitu Saya mau kasih satu ilustrasi ya Saya seminggu ini kan sakit ya Sampai hari ini masih sakit Tadi pagi itu masih cenut-cenut kepala Ini mau cenut-cenut Cekot-cekot Cekot-cekot Jadi pertama anak saya sakit Short throat, hari rebuk Nggak sembuh-sembuh sampai hari jumpa, nggak masuk sekolah Saya bakar dokter Katanya ada strep Kasih antibiotik Pulang Saya ketemu sama tim Sama vial apa segala Malamnya saya sakit Nggak bisa tidur Short throat juga Pasti ketularan sih sharing Sama-sama short throat kan Besoknya saya ke dokter Hari Sabtu Dokter bilang Cek Kamu nggak apa-apa Aku juga mau mau obatnya itu Maksudnya supaya cepat sembuh kan Dokter bilang nggak, nggak perlu obat Loh, kecewa saya Kok Udah susah-susah datang nggak dikasih obat Yaudah Tuhan mungkin mau menyembuhkan lewat iman Ya Setiap malam gitu ya Amin fit, amin Minum ini aja yang obat batuk Tapi nggak sembuh-sembuh yaudah Hari Salah Sarabu itu getting worse Getting worse Ini sampai bolos doa sama alam seminggu Sampai nggak bisa ikut doa juga Jadi tambah-ambah Parah Dan satu malam itu ya Saya inget Saya teringat orang-orang di Wuhan Rasanya penderitaan di Wuhan itu mungkin kayak gini Aduh rasanya itu mau ngapa-ngapain udah nggak bisa gitu Rasanya sakit kepala, sakit tenggorokan semuanya Geletak gitu Dan Saya bilang apanya koronavirus ya Tuhan Terus saya Tadi ngomong sama ibu Susi Mungkin orang menang koronavirus itu rasanya kayak gini ya Tuhan Nggak ada harapan gitu Tuhan saya udah mau mati Sampai langsung Aduh Tuhan 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 ampuni dosaku Tuhan Kalau aku mati Jangan sampai ditolak Tuhan Tolak Itu pokoknya aku kena korona Nanti nama aku satu-satunya di Amerika yang muncul Popular Popular Nianus ada koronavirus Pokoknya nama aku muncul Tuhan gitu Jadi Saya udah pasrah gitu Nggak 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 Baru dok Ya udah kata cek lagi Ya iya ini cuma infeksi sinus Katanya Akhirnya dikasih obat Tapi ya saudara Selama saya sakit itu Ya Alung juga ngingetin ya Pasto tetep suka cerita Tapi memang Tuhan mengizinkan saya Sakit Ternyata Gitu loh Nanti ya Selain kita pikir suka nengking-nengking penyakit Ya Dalam Allah Yesus Tapi gak sama sembuh Bukan yang kasih penyakitnya Tuhan Jadi kenapa Nah ini perspektif ya Kita harus ngerti gitu ya Karena Karena kan kita nggak ngerti Ini kita pikir semua yang jelek itu bukan dari Tuhan Hati-hati Kadang-kadang ada hal yang terjadi nggak baik Berlentu Itu bukan dari Tuhan Ya nanti kita belajar sedikit teologinya ini Ya Tapi pada saat itu saya sakit Udah nggak ada harapan Obat nggak bisa Ke dokter nggak mau ngasih obat Gini-gini Udah nggak ada harapan Saya kembali kepada siapa? Tuhan Tuhan Gak dijalankan Ya Oleh baca firman Tuhan Sampai saya baca buku Yang saya dapat pada waktu conference awal tahun Tentang Saya lupa judulnya Sekarangannya John Piper John Piper ini luar biasa ya Tokoh di Amerika Dan di buku itu Saya diberkati Waktu baca buku itu Karena itu membuka wawasan Ya membuka wawasan Kenapa orang itu Setelah ikut Tuhan Biasanya nggak lama gitu Setelah ikut Tuhan Berapa lama gitu Ilang Ikut Tuhan Ilang Ada 10 tahun 20 tahun Ada orang nggak bertumbuh Dan sebagainya gitu Karena Karena wawasan Salah Pantang ikut Tuhan gitu ya Jadi salah satu yang saya belajar disitu adalah Kita berpikir bahwa Kalau ikut Tuhan itu pasti nggak enak Ya Kalau ikut Tuhan Pasti menderita gitu Memang Tuhan bilang kan Di kulas salib ya Di kulas salib Kalau kita mau enak Belumnya bukan dari Tuhan Misalnya punya duit banyak Enak gitu Itu pasti bukan dari Tuhan gitu Ya Kita sering kan konfliknya disitu Tapi dia bilang gini Ya Hubungannya dengan passion Kamu Kamu bisa menemukan Sukacita Di dalam Memuliakan Tuhan Artinya gini Kita bisa mengalami sukacita Bisa senang Tapi kita juga bisa memuliakan Tuhan Ya Ini agak susah dimengerti mungkin Kita jangan beranggapan Bahwa Mengikut Tuhan itu Berarti kita nggak bisa bersukacita Nggak berbahagia Ini yang menyebutkan orang Nggak mau ikut Tuhan Dalam jangka waktu lama Karena mereka pikir Kalau aku bersenang-senang itu dosa Kalau Aku Ikut Tuhan Berarti harus ngeserah Saya katakan itu legalisme Itu religious Spirit Gitu ya Jadi Disitu saya temukan Bahwa Justru di dalam memuliakan Tuhan Itu kita menemukan sukacita sejati Meskipun keadanya tidak enak Meskipun keadanya enak Dan disitu titik poin Waduh Saya sakit menderita itu Saya Temukan damai sejahtera itu Itu kembali Dari ngomel 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 terus Disitu saya Oh iya Tuhan nggak sembuh-sembuhan saya Karena saya nggak ngerti ini Begitu saya ngerti itu Damai sejahtera turun Yang lain nggak ada masalah Saya bilang Terima kasih Tuhan Tidak sembuh pun terima kasih Nggak tau saudara bisa Menangkap nggak ini Orangan saya ini Jadi Dalam penderitaanku Ada sukacita Dalam penderitaan itu Kita menemukan kekuatan yang luar biasa Jadi saya Saya katakan Aduh Tuhan Terima kasih aku dapat sakit Ya kan Terima kasih Tuhan Aku kan Dan saya udah Keselnya ini Karena mau pergi retreat kan Kalau sakit kan nggak enak ikut retreat Menderita Kan kita mau enjoy Udah Udah Kasih nggak ngapa-ngapain kok capek Udah sakit gimana But Tapi waktu saya menemukan hal itu Saya suka cita Saya suka cita Jadi Bahkan waktu mau ikut retreat Tambah suka cita lagi Meskipun masih sakit Meskipun masuk sakit Ya Jadi Wow Ini yang saya cari It's faith Iman itu seperti itu sebenernya Amin Iman itu nggak berdasarkan pada keadaan Iman itu berdasarkan pada kepercayaanmu pada Tuhan Kan Kan Makanya Orang di wuhan Kalau sudah kita di wuhan gimana Apa kita kehilangan iman Doanya tambah kecil Doanya tambah kecil Ini masih keagamanya masih kuat Puasa lagi Puasa lagi Ini keagamanya masih kuat Jadi Tapi You can enjoy Saya di retreat Enjoy Enjoy the weather Enjoy the relationship Enjoy hadirat Tuhan Makanya saya bilang apa Relax Refresh Reflect Saudara udah ngalami nggak nih Saya nggak tau Relax Artinya kita di table Bisa ngobrol Relax Enjoy Enjoy gitu Alam Kita nggak ada snow Kita enjoy Kita bisa tidur Kita enjoy Refresh Kita di refresh Dengan hadirat Tuhan Kita di refresh Dengan firman Tuhan Masih korin Jawa Soto Pak Sobum Untung nggak sakit pertel Ya kan Mantap sekali Dan Reflect Nah saudara sebelum bulan kita harus belajar untuk reflect What is it for me That I learn Yang saya bisa praktekkan dalam kehidupan ini Ini realitasnya Kita harus masuk Pertama pemulihan iman Tidak ada tanpa pemulihan iman Tidak ada greater blessing Tidak ada Berkat yang lebih besar Yang kedua Pemulihan Hubungan Restore relationship Semua dimulai dari hubungan saudara Setuju nggak? Saudara mau kaya pun kalau hubungannya berantakan Saudara nggak akan bahagia Setuju? Hubungan Hubungannya selalu dua Horizontal dan Vertikal Hubungan vertikal dipulihkan Hubungan horizontal juga harus dipulihkan Nah kemarin saya lihat Nah kemarin saya lihat Wow Anak-anak muda maju Minta di doang Aduh Hati saya menangis Saya nangis Ini pemulihan Amin Aduh 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 Saudara saya nggak ngerti Saudara What we We do Gereja tau nggak kita harus praktek kasih? Tau Gereja tau nggak kita harus praktek kesatuan? Tau Tau nggak kita harus praktek melayani? Tau Tapi kenyatanya apa? Tau Sebagian dari anggota gereja kita ini Sengsara sebetulnya Mereka nggak dapat apa-apa Mereka ini nggak Itu generasi muda ini Nah itu yang dia maksud Gereja ini nggak berhusing Kita mau menjaga sana Menjaga sini Di dalamnya aja hilang kok There is a gap between what we know and what we do Makanya dia bilang kok Ini kuat diri badannya tapi kakinya Begitu kita semua ini Masuk kuburan ya, yang bawah ini Gak ada yang terusin nanti gitu Yang mudah-mudah ya Jadi Siapa gitu Nah makanya Prakteknya gimana Prakteknya gimana Ya kemarin itu dia mulai Awalnya itu dari itu Restored Relationship Mudah sekali kan Dengan apa Hakim Nah tau saudara praktek Hakim gak di rumah Dengan anak-anak Kamu nanti masih single Jangan aneh-aneh Hakim ini Ekspresi Kasih Ekspresi Kasih Jadi kalau anak-anak kita bilang Aku mau kasih kamu Tapi gak ada ekspresinya They don't get it They don't get it Dan haknya itu harus long enough To make them sure they understand I love you Susah loh itu Buat kita Ah yang penting ya pokoknya Enggak They know It's a fake It's a real Makanya Residence kita Ditasnya disitu Kita mau ngasih mereka Sure Are you sure Cuma nanti Waktu mereka Mess up Kamu masih ngasih mereka gak Baktu-waktu mereka Ngelawan kamu Kamu masih ngasih mereka gak Baktu mereka Ngomong yang gak benar Kamu masih ngasih mereka gak gitu That's a question Right Do you accept them As who they are Not what they do Nangkep gak maksudnya Kita seringkali conditional Transactional Relationship nya transactional Tau transactional Misalnya Wah kamu hebat ya Worship leader Kamu melayani Makasih ya Tapi next thing Dia bolos Gak muncul Wah ker-ker-ker-ker Kemana aja Dia langsung ngerti Oh ini hubungannya Transaksi Selama dia setia Saya mengasih dia Tapi waktu dia Sudah 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 Dateng Saya hilang Kasihnya Saya cuma Marah-marah aja Itu transaksi Namanya Kalau saya mengasih dia Begitu dia hilang Musimnya Gimana Cari Loh kenapa Kenapa Nggak dateng Sakit Tapi kalau saya transaksi Oh kamu Nggak mau Nggak mau menuhi yang saya mau Saya nggak suka Itu transaksi Transaksi Nggak kebanyakan Hubungan kita ini Transaksional Transaksional Misalnya Budi Mas kamu pindah Untuk kalian Aku Sakasinong ya Aku Sakit hati Ditinggal Repot Saya Bingung Kalau Ditinggal Pas itu Habisnya tinggal Pas itu Bawa FEN Bawa FEN Kamu Bawa FEN Bawa FEN Nanti yang PERSEN PERSEN Aku nggak tahu Ya betul Ya If I love him With my Genuine love Wherever he goes I will still love him Right I care about him Whatever will happen With you I care about you Nggak Transaksi Nggak transaksi Nggak transaksi Jangan kita bikin transaksi Demikian juga dengan anak youth kita Hati-hati Tadi kan saya denger beberapa Kasih komen Pastor Siap nih bikin service Ayo ini bisa main musik Bisa main ini Bisa main itu Hati-hati Be careful Saya sangat hati-hati Dengan hal seperti itu Kenapa Karena kalau kita nggak sadar Kita juga bisa Tipe kita ini Transaksi Dengan mereka Ngerti ya Kalau kamu main Jam Bagus Aku senang Loh kenapa nggak main lagi Kecewa Tapi kecewa No No Jangan kita membuat Hubungan berdasarkan Transaksi Saya nggak pernah Sama anak-anak saya Bahkan Saya bilang Kalau kamu nggak suka main Jangan main Saya bilang Saya bukan Ngomong gini Asal ya Kita konsultasi Dengan password team Semua Waktu kita mau bikin Youth service Kita berdasarkan Konsultasi Dengan password team Pasal dia bilang No, no, no That's not a good idea Bukannya sih Kita nggak mau Kita kepengen Kita kepengen sekali Tapi pas itu Oh, it's not ready Youth kamu belum siap Masih banyak harus dipulihkan Dia bilang Nanti kalau udah siap Pasti terjadi Tapi saat ini belum Masih banyak yang masih hurt Masih perlu dipulihkan Mereka Sebab kalau nggak dipulihkan mereka Maka nanti Itu mental Mental Mereka mungkin datang Berservis Tapi Rohaninya nggak bertubuh Dan password team Udah ngalami sendiri Dia bikin sendiri Dan akhirnya Mereka sekarang berhenti Karena dia nggak lihat Pertumbuhan Di dalam Ministry itu Jadi yang penting ini Pertumbuhan Pertumbuhan dari mana? Relationship Tadi kita ngobrol sebentar Di meja Relationship ini Takes time Takes energy Takes money Takes your attention Saudara mau lakukan Atau enggak? Kalau nggak mau lakukan Ya jangan Saya hang out Sama anak-anak muda Ini saudara VL Apa itu Kalau dia Mau ketemu Eh Om Tony Aku mau ketemu Saya harus sediakan waktu Untuk ketemu Sama dia Dia perlu gini-gini Saya harus bisa bantu dia Karena saya ada berjanji Untuk mendukung dia Jadi Ini menyebabkan Relationship kita kuat Sama anak saya sendiri Saya harus pahami Everyday Relationship I care about them And I want them To experience The best they can be Based on God's grace Jadi bukan apa yang saya mau Berdasarkan Apa yang Mereka alami saat ini Ini penting Nah saya ngomong ini Karena our next generation Berdasarkan Tergantung kita Orang kita Yang dewasa Ini yang menentukan Arah hidup Anak-anak kita So it's very important Dan saya ngerti Culture kita Mengajar seperti itu Culture kita Mengajar harus taat Harus ikut begini Harus itu Yes But Kita sebelajar Tuhan Yesus Tuhan Yesus Mengajarkan Kata-kata Tidak memaksakan Betul Tuhan Yesus Paksa nggak Really Kamu nggak ikut doa ya Udah kamu nggak terima berkat Kan Tuhan Yesus Nggak ngomong gitu kan Tuhan Yesus itu Menerima kita Apa adanya Dan dia mendidik kita Mengarahkan kita Membuat kita Tambah lama Tambah dewasa Nah itu yang harus kita Tekankan Di dalam hubungan ini Jangan Dipaksakan Tapi Love Gives Amen Kasih itu memberi Kasih itu sahabat Kasih itu murah hati Kasih itu selalu Memberi kesempatan Jadi Pemulihan hubungan ini Harus Terjadi Di dalam gereja Antara generasi Pertama Dan generasi kedua Sehingga Tubuh Kristus Bisa bersatu Sama-sama Rise up Nah ini sudah mulai terjadi Malam ini Sudah mulai ada Nah Let's keep it That way Karena nanti akan terus Bertumbuk Berkembang Dan tanpa disadari Saya percaya Anak-anak yurita kita Nanti yang minta sendiri Service itu Amen Tanpa disuruh Mereka minta Kayak waktu kemarin ini Saya bilang Ah Taxi fee gak ada retreat Wah si Ben mulai bingung Dia kontak-kontakan Sama temannya Apa kita bikin retreat Sendiri aja Katanya gitu Wow Terus That how much How much is to rent A place for retreat Dia bilang It's expensive Saya bilang How much that Katanya Sama siapa Kamu pergi sama teman-teman Itu Kapan Ya mungkin Sambat lah Nanti kita mau pergi Wah Kita bisa lihat ya Sebenarnya mereka bukan yang gak mau Mereka mau Tapi kita harus bisa mengarahkan mereka Ke arah yang benar gitu Pemulihan hubungan Dan ketiga Pemulihan tujuan You and me must know our purpose If you're on earth Kalau ini gak tahu Repot Tujuan hidup kita harus dipulihkan Tujuan hidup kita semua Memang tujuan kita Untuk memuliakan Tuhan Tapi gimana caranya What is it What is it that we do Semua yang kita punya ini Gak ada artinya Kalau kita gak nanti tujuan hidup Kenapa kita nikah Kenapa kita punya anak Kenapa kita punya pelayanan Kenapa kita ada di gereja Semua ada tujuannya Tujuan hidup kita ini apa Ini refleksi Kenapa pindah ke North Carolina Kenapa ada di New York Kenapa Aku ngalami Kenapa aku sakit Kenapa Terjadi something Di Wuhan Semua ada tujuannya Semua ada purpose Semua ada Kehendak Allah Di dalam setiap kejadian Yang kita alami Kenapa kita di tempat Trit-trit hari ini Sudah di tempat Trit-trit ini gak kebetulan Amin Saya percaya Tuhan Sudah atur semuanya Gak kebetulan semua Kalau kita mengerti Tujuannya itu Kita gak worry Semua problem itu Ternyata ada Artinya Ada maknanya Ada Hikmatnya Pemulihan iman Pemulihan hubungan Pemulihan tujuan Itu akan membuat kita Masuk ke dalam Creative Blessing Nah saya kasih Even kalau kita mengalami Masalah lalu yang tidak baik Whatever it is Trauma Whatever it is Masalah besar Kekecewaan Kepahitan Pengkhianatan Dan sebagainya Apapun yang kita alami Di masa lalu Itu akan menjadi bagian Dari tujuan hidup kita Jangan takut Jangan takut Everyone has a challenge Everybody has a Background Realitas Yang harus kita ada Tiga-tiga Misalnya Si John Dengan anaknya Gak gampang Saya tahu It's a challenge Tapi kita harus lihat Apa tujuan hidupku Di dalam situasi ini Iya kan Apa tujuan hidupku Apakah untuk melayani Anakku ini Untuk Mengasihku Apa tujuan hidupku Apa tujuan hidupku Apa tujuan hidupku Itu yang memuliakan Tuhan And when you find that purpose When you have a good relationship with God When you have a good relationship with Your family and others Greater blessing itu akan turun Memberkati kita, amin Saya, apa, Ibu Susi Saya percaya juga, greater blessing akan turun Amin Dalam keluarga, pelayanan semuanya Terjadi dengan dasyat Ya, pemulihan dan pemulihan terjadi Tahun ini tahun pemulihan Saya pandai Tuhan, 2020 tahun pemulihan Ya kan, pemulihan iman Pemulihan keluarga, pemulihan hubungan Pemulihan tecuan Great blessings Kita buka sebentar ya Ulangan 28 Saudara suka berkat enggak? Eh Siapa di sini yang berkat? Oh semua Ulangan 28 ini Adalah perkataan berkat Dari ayat 1 sampai ayat 14 Ya Memang ini berkat pada zaman Bahasa Israel Tapi Tuhan Menyediakan berkat mereka semua Tapi perhatikan Di ayat pertama dikatakan Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Alamu Dan melakukan dengan setia segala perintahnya Yang disampaikan kepada Allah pada hari ini Maka Tuhan Alamu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa Di bumi Segala berkat ini akan datang padamu Dan menjadi bagianmu Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Alamu Berkat Itu tidak dicari Saya ulangi Berkat Tidak di Tapi sayangnya orang Kristen suka cari apa? Berkat 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 tidak dicari Berkat itu adalah Akibat Ya Nugrah ya tau Pinter Tapi berkat itu adalah hasil Dari apa? Keta Keta Ketaatan Berkat adalah hasil dari Keta Atan Saya pakai contoh si Budi lagi Budi Salamu datang disini Kecontoh terus ya Kan kemarin dia udah ceritakan Wah dapet berkat Dapet berkat Iya lah Kerja Kerja Gitu misalnya Gaji mau dipotong Gaji terus ya Saya mau tanya sekarang Misalnya gitu ya Kan Budi bilang Oh Kita dipanggil ke North Carolina Dan mungkin mereka taat Iya kan Tapi misalnya Mereka mau tot Mau pindah ke Texas Misalnya Mungkin gak bisa dapet Dengan gaji yang sama Sekarang ini Belum tentu kan Ngeplay aja gak dapet Itu Nah Kenapa? Ini saya contoh ya Saya Gak tau Ini antara mereka dengan Tuhan sendiri Tapi mereka taat Pindah ke North Carolina Misalnya memang itu dari Tuhan Tuhan sudah sediakan Berkat disitu Amin Gaji semua Kerjaan semua Dari sedianya sama Tuhan Jadi berkat adalah hasil Ketaatan Taatah ya Eh? Eh? Pasrah maksudnya Mana tau ya Perintah Tuhan itu susah atau gampang? Gampang-gampang susah Satu Misalnya Tuhan perintahin Untuk mengampuni Susah atau gampang? Susah atau gampang? Kemarin udah Pengampunan ya Kita apa Pengampunan Sesi satu Sesi dua Tapi mungkin berapa orang Masih mengeraskan hati Kenapa? Karena geng Gengsi Nah Kalau orang masih Gengsi Berarti apa? Orang itu tidak mengerti perspektif Kebenaran Firman Tuhan Yang diminta hanya Mengam Puni Misalnya Bili menyakiti saya Pakai air Ngabisin air Misalnya Misalnya Saya sakit hati Gak bisa mandi Bau gitu Sakit hati Terus Tuhan sebelum Korban Kamu ampuni Wili Gak bisa Tuhan Aku gak seneng Aku udah berkali-kali Disakiti Hari ini Puncaknya Gak bisa mandi Saya sakit hati Sekali Tolong Ampuni Wili Enggak Tuhan Kok gitu ya Ya sudah Ampuni sekarang dulu Tapi yang kita Gak tahu Mungkin Besoknya Tuhan Mau berkati Tuhan saya Dengan sesuatu Tuhan udah mau Sedihkan berkat Besar Tuh saya Wah Disuruh Ngambuni Gak mau Gak jati Berkatnya Gak turun Berkatnya Amin Tuhan Tuhan hanya Memberkati Orang yang Taat Kenapa Ini firmanya Jika engkau Baik mendengar Surat Tuhan Alamu Dan melakukan Setiap segala Perintahnya Maka segala Berkat Ini akan datang Kepada Tidak ada Ketaatan Tidak ada Berkat Tidak ada Ketaatan Tidak ada Berkat Oke Yang kedua Oke Balik lagi sebentar ya Soal ketatan Itu bicara soal Rendah hati Ketaatan soal rendah hati Jadi Untuk taat kita harus rendah hati Rendah hati itu adanya apa Rendah hati itu tidak menganggap Diri kita lebih daripada yang Lain Jadi Saya gak merasa Kalau aku ini pendeta kamu Cuma Jadi Ah gengsi yang minta maaf Tidak menganggap Orang-orang ini lebih rendah Daripada Oh kamu masih muda Kamu kan anak saya Kenapa saya harus minta maaf sama kamu Kami harus minta maaf sama saya Ini berarti kita tidak rendah Hati Kalau kita rendah hati Siapapun Tuhan suruh Kita lakukan Karena rendah hati Tidak menganggap Hak kita itu sebagai milik Yang harus dipertahankan Filipi 2 Bahkan Yesus mengosongkan dirinya Sampai Mati di kayu salim Menyerahkan hak-haknya Kepada Bapak Nah hak inilah yang harus kita serahkan Kalau kita mau taat Rendah hati ini artinya Mengosongkan diri Mengosongkan diri Blessed are the poor in spirit Berbagi orang yang rendah hati Karena mereka dalam punya kerajaan Surga Iya kan Kalau Tuhan tegor Kita harus belajar rendah hati Kepada siapapun Tuhan suruh kita Jadi Ini penting sekali Karena Kalau kita tidak Berkat ini tidak akan turun Dalam kehidupan kita Yang kedua Greater blessing Is greater Responsibility Ulangan 11 berkata Hati-hatilah Supaya jangan kau melupakan Tuhan alamu Dengan tidak berpegang pada perintah Peraturan yang ketepannya Kusampaikan kepada mu hari ini Ulangan 8 ini berbicara tentang Bangsa Israel Sesudah mereka keluar dari Tanah Mesir Di perjalanan Tuhan kasih Peringatan ya Kasih Wanti-wanti Kita buka sebentar ya Ulangan pasal 8 Ayat 10 dan Sampai 12 Dan engkau akan makan dan akan kenyang Maka engkau akan memuji Tuhan Alamu Ya Engkau sudah makan, kenyang Muji Tuhan ya Benar ya Coba tadi gak dikasih makan nasi goreng Males muji Tuhan Karena engkau makan dan kenyang Ya kalau sudah puas Maka engkau akan memuji Tuhan Alamu Karena negeri yang baik Yang diberikannya kepada mu itu Nah Tuhan mau beri kita negeri yang baik Negeri yang penuh berkat Hati-hatilah Supaya jangan engkau melupakan Katakan melupakan Janganlah engkau melupakan Tuhan alamu Dengan tidak berpegang pada perintah Peraturan dan ketepannya Yang mengusapakan pada mu Penyakit orang Kristen Begitu dapat berkat Apa yang terjadi Punya penyakit Amnesia Lupa siapa yang ngasih berkat itu Lupa Lupa Berkat dari mana itu datangnya Lupa Kesehatan datangnya dari mana Lupa dari mana Keluarga datangnya dari mana Lupa Pekerjaan siapa yang ngasih Lupa Kita seringkali punya-punya Lupa Dan kali sering dilupakan adalah Tuhan Termasuk saya Saya juga lupa Suka lupa Kau udah enak ya Waduh udah punya-punya duit Punya ini misalnya Gak punya-punya duit saya Misalnya udah punya-punya Lupa Udah enak semuanya Gereja misalnya udah enak Udah banyak bantu Lupa Kita enak Ini yang menyebabkan Berkat itu akan berhenti Greater blessing will stop Karena apa? Karena kita lupa Siapa yang ngasih berkat itu Makanya setiap hari Saya belajar jawab syukur Terima kasih Tuhan Terima kasih untuk anakku Ya meskipun ya Gak perfect Tapi thankful Terima kasih untuk istriku Meskipun gak Apa namanya Terakhir-terakhir ini Jarang masak buat saya Karena sibuknya luar biasa Terima kasih Tuhan Punya istri Kalau aku kembalikan Masih makan terus Kebanyakan Ngucap syukur gak dia? Ngucap syukur Makanya temuk terus Ada mas suaminya Belajar mengucap syukur Sama suami Suamiku Begini-gini Belajar kita mengucap syukur Terima kasih suamiku Aku punya suami Suamiku tempel Terima kasih lah Kita masih ada di dunia Terima kasih Kita gak ada di dunia Itu lebih bagus lagi Terima kasih lah Untuk semua yang Tuhan beri Dalam hidup kita ini Maka engkau akan menerima berkat Setiap yang kita Komplain Itu pasti Karena ada rasa Bahwa ini Milikku Karena itu Kalau kehilangan Aku gak suka Tapi kalau kita tahu Semua ini milik Tuhan Waktu milik Tuhan Pendidikan milik Tuhan Kerjaan milik Tuhan Semuanya milik Tuhan Sekarang Tuhan mau ambil balik Kita ngomel gak? Mestinya Pikir Waktu saya sakit Saya bilang Saya pertama ngomel-ngomel Tapi kemudian saya berpikir Oh iya iya Aku selama ini gak Ngucap syukur selama aku sehat Maka Itulah berkat Tuhan Tidak bisa mengalir Karena kita gak menganggap Bahwa semua itu milik Tuhan Semua yang diberikan oleh Tuhan Ya Dan Hati-hati Supaya gak jangan lupa Tuhan Kemudian ada dua Supaya engkau sudah makan Dan kenyang Mendirikan rumah yang baik Apalagi udah punya rumah Satu, dua Hati-hati gitu ya Semua milik Tuhan Dan apabila lembus Apimu, kambing dondamu Bernama banyak Emas, perakmu Bernama banyak Segala yang ada Bernama bertamu Berkatnya berlimpah-limpah Aduh Jangan Engkau apa? 14 Coba dibaca yang keras tuh Jangan Engkau Ada sih Tidak ada Tidak ada Tidak ada yang ngaku Hati-hati Hati-hati Orang udah ngomongnya Tentang Oh ini aku punya gini Punya gini Hati-hati Be careful Be careful Because That's the sign Of the downward Spiral Hati-hati Kita Jangan kau tinggi hati Supaya engkau Melupakan Tuhan alamu Yang membawa engkau Keluar dari tanah mesir Dari rumah perbudakan Ingat Kita dulu datang ke nyuruh Engkau punya apa-apa Tinggal di basement Iya kan Gak punya apa-apa Gak ada mobil Gak ada apa gitu Numpang Saya dulu baru datang Numpang di rumah Pada ini Gak punya apa-apa Terus begini Terus begini udah mulai Setel Enak Punya rumah Punya mobil Mulai Sekarang aku mau cari Kandau yang lebih besar lagi Hati-hati Kita dulu Dimulanya dari mana Jangan lupa Jangan lupa Kita dulu Budak Dilepaskan dari Tuhan Udah bagus Kita dilepaskan Dari perbudakan Dunia ini Dan 15 Dan yang memimpin kau Melalui padang gurun Besar Dasyat Dengan ular ganas Dan sebagainya Tidak ada Air Yang membuat air keluar Bagimu dari gunung batu Yang keras Dengan padang gurun Beri kau makan Mana yang tidak dikenalkan Yang moyangmu Supaya Direndahkannya hatimu Dan dicobainya Engkau Hanya untuk Berbuat Baik Kepadamu Akhirnya Karena Tuhan punya Maksud baik Kita mengalami Pencobaan-pencobaan itu Supaya untuk Merendahkan hati kita Air 17 Maka Kita baca sama-sama Air 17 1, 2, 3 Maka Janganlah Kau katakan Nah hatimu Kekuasaanku Dan kekuatan tanganku Yang membuat aku Memperoleh kekain Hati-hati Kalau kita Dukang ini loh Hasilku Lihat nih Hasilku Hati-hati Saya juga harus Hati-hati Maksudnya Dalam pelayanan Saya juga Wah hebat nih Tapi Begitu saya ngomong gitu Saya pasti jatuh Saya harus Hati-hati Setiap keberhasilan itu Kita harus Berhati-hati Air 18 Tetapi haruslah Engkau ingat Kepada Tuhan Alamu Sebab Dia Memberi Kepadamu Kekuatan untuk Memperoleh Kekayaan Hati-hati disini Stop dulu disini Jadi gimana Tuhan ini dipakai Untuk memperoleh Kekayaan Gimana Orang Kristen Itu Tuhan Supaya apa Supaya kaya Tuhan gak berhenti Disini dikatakan Yaitu Dengan maksud Meneguhkan Perjanjian Yang dikerakannya Dengan sumpah Kebenaran Yang moyangmu Seperti sekarang Jadi ya Kalau Tuhan memberkati Kita nanti Misalnya Tuhan memberkati Abraham Memberkati Isaac Yaakub Bukan karena Supaya kita jadi Orang kaya raya Bukan Tapi supaya apa Supaya kita ini Bisa membawa Kemuliaan Bagi Nama Tuhan Itu aja That's it Dan kita harus Bisa punya Kemuliaan kepada Tuhan Kalau kita hidup Kita penuh Kita hidup dengan Takut Kepada Tuhan Penyaruh takut Akan Allah Kalau begitu kita Sudah mulai Berkata Oh iya ini aku kemarin Berhasil aku Ini Memang aku udah terfikir Aku udah tau caranya Gini-gini Aku bisa melakukan Ini Nama Tuhan Gak disebut-sebut Satupun Wah itu udah bahaya Nanti bisa kayak Ayub Ayub dari Jadi konglomerat Jadi konglomerat Jadi konglomerat Iya gak Dalam satu hari Habis semua Bisnisnya Rumahnya Keluarganya Habis Jadi kesimpulannya Apa Greater blessing It's not about Material blessing Sebetulnya Greater blessing Is about Internal blessing Sebab Kalau kamu punya Itu iman Yang luar biasa Bagi Tuhan Kamu kaya Sekali Tuhan Yesus Dibuat miskin Supaya kita menjadi Kaya Kaya apa Kaya iman Bukan kaya Punya rumah 10 Bukan Kaya iman Amin Kalau kamu kaya iman Otomatis Sekitarmu itu Juga akan Kelimpahan Akan mengalami Kelimpahan Jadi gini ya Ini kunci ya Sampai God will not God cannot bless you Beyond your faith Tuhan Banyak bisa memberikan Sesuai aku Sesuai dengan Ukuran iman Kalau ukuran iman 1000 dollar Itu mau kasih 1000 dollar Sebab dikasih 2000 Pasti imannya Hilang Sombong Ini Jadi foya-foya Kamu iman Bukan iman 2000 Kalau Tuhan Belum memberkati kita Mungkin iman kita Belum diperluas Kapasitasnya Enlarge your Faith capacity By trusting God Taunya dia Itu waktu pencobaan Kamu ngomel gak Waktu dicobain Kamu kalau dicobain Ngomel Ini gak siap Kalau saya punya anak Mereka gitu ya Ya Kemudian Senang nyetir Dia mau nyetir Silahkan Mereka agak pelan-pelan Dan denger itu Kapan beli mobil baru Ya nanti aja Karena saya tahu Dia belum siap Untuk punya mobil baru Saya gak kasih Bukannya gak bisa Atau gak mau Saya kepengen Memberkati dia Tapi dia belum si Siap Imannya belum sampai situ Bahaya Kalau dikasih mobil baru Hilang Langsung kluyuran Teman-teman Imannya belum disitu Saya gak akan kasih Mobil baru Nangkap ya God will not give us Things beyond our faith Kalau tanggung jawabnya Kedewasanya Belum sampai disitu Ya Tuhan gak kasih Kita berkat lebih daripada itu Sama dengan gereja Tuhan gak akan memberarti Gereja kita lebih daripada Iman gereja ini Sampai dimana kita bisa Bersatu Gimana dewasa kita Sampai dimana Gimana kita bisa Memberikan hidup Kita Kepada orang lain Dan sebagainya Tuhan gak bisa Memberikan diri kita Beyond our Church faith Karena itu Greater blessing Ini tidak Bergantung pada situasi Di luar Tapi bergantung Pada situasi Di dalam Kedewasan iman Kedewasan Pemikiran kita Bagaimana kita bisa Terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita Ini Percaya bahwa Semuanya berasal dari Tuhan So greater blessing Is greater responsibility Dan terakhir Greater blessing Is greater maturity Ephesus 4.13 Sampai kita semua Tahu mencapai kesatuan iman Pengetahuan yang benar Tuhan anak Allah Kedewasan penuh Dan tingkat pertumbuhan Yang sesuai dengan Kepenuhan Kristus Baru kita mengalami Wah Baru kita mengalami Ledakan-ledakan yang luar biasa Dalam pelayanan kita Kalau kita sudah punya Kepenuhan Kristus Kedewasan penuh Kesatuan iman Wah Ini baru terjadi Kuasa Allah bekerja Karena itu Mari kita siapkan Untuk menerima Greater blessing Pertama Adakah hubungan-hubungan Yang belum dipulihkan Dalam Tuhan kita Is there any relationship That has not been restored In our life Coba fokus kembali Karena hubungan itu Merefleksikan Hubungan kita dengan Tuhan Hubungan kita dengan sesama Merefleksikan hubungan kita Dengan Tuhan Kalau ada sesuatu yang Gak beres disini Biasanya ada yang Gak beres disini juga Biasanya Jadi coba Dipulihkan Semua hubungannya dipulihkan Sehingga Ini juga akan dipulihkan Restored relationship Kedua Restored faith Ada gak hal-hal yang kita masih Belum percaya sama Tuhan Adakah kita masih gak yakin Dengan Tuhan Who is God You does Ikut Tuhan 3 tahun Tapi gak lahir baru Jangan-jangan ada yang gak lahir baru Disini Iya gak Tahu Tuhan bertahun-tahun Tapi gak pernah punya hubungan Dengan Tuhan Betul gak Orang bisa kerja 10, 20, 20 tahun Tapi gak punya hubungan dengan Tuhan Gak ngerti Tuhan Apa Apa rencana Tuhan Bagi hidupnya Setiap hari cuma tanya Gimana pastur gini Caranya gini Caranya gini Oh Tolong doang kan nih Mau cari kerjaan gini Ya gak salah semuanya Cuma Itu menunjukkan Tingkat kedewasan Iman kita kepada Tuhan Dan yang ketiga Restored purpose Tujuan hidup kita Sudah dibulihkan belum Apa tujuan hidup kita Cuma cari duit Cuma Membahagiakan keluarga Anak Anak berhasil sekolah Itu gak salah Tapi menurut saya That's not the whole purpose That's not the whole purpose Saya Saya gak tau Tapi saya percaya Saya mendoakan anak-anak saya Tiap hari I know Kalau mereka menjadi Tuhan Mereka menjadi orang yang Sukses Luar biasa But that's not the main purpose Of why I'm here My main purpose is To serve them Nanti ya So mereka nanti gimana Terserah Tuhan My main purpose is To serve them So that They become the best They can be My main purpose is To serve the church So that the church Can be the best It can be My purpose is To serve you So you can be the best God wants you to be Nanti ya Kalau saya belum melakukan itu Saya berhasil Nah setelah itu Saya serahkan sama Tuhan Iya gak Saya gak ngotak-ngotai Tuhan Misalnya Oke aku Kamu di IJF Kamu tak layani dulu Yang ini bukan IJF Aku gak ngotak-ngotai Saya gak kayak gitu Siapapun orang sekitar saya Tuhan kirim ke saya Saya layani Karena Tuhan Bosnya Betul gak Terserah Tuhan Mau nyuruh saya kemana Saya layani Karena disitu Berkat saya disitu Ketaatan saya Mendatangkan berkat Payrollnya dari Tuhan Payroll saya bukan dari gereja Payroll saya Tuhan Amin Nah Kita harus ngerti itu Purpose nya apa Tujuan hidup kita apa Di dunia ini gitu Apakah kita cuman Cuman ngisi-ngisi Waktu aja Mereka mati Sayang banget Sayang banget gitu Wasting your life Baca itu kita Pekorba Sia-sia 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 Karena kamu gak ngerti Tujuan hidupmu Oke Ya saya ini ya Terakhir Seorang ngerti gak Statement nya ini Hurt people Hurt people Transform people Transform people When you receive Greater blessing Your life will be transformed When you are transformed You will transform Other people Jadi ya Kalau kamu sudah Ditransform Melalui Greater blessing ini Kamu akan Mentransform Other people Tapi kalau kita Masih luka Ada yang boleh disebutkan Dalam hubungan itu Masih belum sembuh Masih luka Masih ini Tendensinya Kita akan Melukai Orang lain lagi Karena itu pulihkan Kayak kemarin itu Bagus ya misalnya Apa Ditantang Ayo kita pulihkan hubungan Respondi gitu Dipulihkan Ayo kita pulihkan Ada hurt Luka di dalam kita Yang belum disembuhkan Coba disembuhkan Dipulihkan Semua hubungan itu Sehingga Hubungan kita Dipulihkan itu Resting itu akan Mengalir Mulai Dari Sesama Di gereja ini Dari keluarga Itu cepat Dampaknya Ini saya Excited nih Sekarang network saya Anak muda Mulai diperluaskan Ini gereja-gereja lain Mulai Involve Kita mau Make impact Anak-anak muda Di otom New York Saya ada challenge Fio Fio Kita bikin conference Tuhan anak muda We must enlarge Our impact Amen Gereja kita harus Jadi light Menjadi Terang dunia Jangan menggelapi dunia Lagi Harus mengerangi dunia Gereja jangan jadi Batu sambungan Jangan ke Gereja ABC Jangan ke Gereja FGF Karena ABC Nah itu Namanya menggelapi dunia Tapi kita harus Menerangi dunia Ayo Gereja Jadikan ke Gereja FGF Ini yang Betul-betul Menjadi satu Contoh lah Kalau bisa Wah Jemannya suka melayani Jemannya kompak Suka masak Suka cuci-cuci Tepuk tangan tadi Yang cuci-cuci Itu siapa saja Saya kata Banyak Thank you Good job Udah siapin ini Semua Sound system Suka melayani Aktif Terima kasih doa Dari Bapak ini Juga Kita diberkati Jadi Jadikan ini Suatu Gaya hidup Melayani Dengan kedewasaan Dari Tuhan And then Greater blessings Greater blessings Greater blessings Will come Akhir tahun ini Kita akan bersuka cita Mengucap syukur lagi Mengingat Tuhan akan Berkaitannya Oh terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Engkau sudah Engkau sudah memberkati Aku berlimpah Sampai kita Akhirnya Tuhan Berhenti dulu Tuhan Berhenti dulu Tuhan Terlalu banyak Berkatnya Tuhan Terlalu banyak Aku sampai Belum sempat menikmati Yang ini Sudah datang lagi Belum sempat menikmati Yang ini Sudah datang Sampai bulannya Berkat Tuhan 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 Capek Menikmati berkat Susah apa Susah Menghindari berkat Saya itu Mau menghindari Itu susah Datang terus berkatnya Itu namanya Baru Mengikut Tuhan Yang luar biasa Artinya apa Hati kita tetap Terpaut kepada dia Bukan kepada Apa yang sekitar kita Amin Saya panggungan musik Saya Bantu Menyanyi satu lagu So I want to pray Sekarang berdoa Supaya Kita turun Dari tempat Retreat ini Benar-benar setahun ini Kita mengalami Lawatan Tuhan It doesn't matter Are you the retreat Atau di New York City Atau di North Carolina It doesn't matter Berkat Tuhan Bisa turun Dimana kita Tahan Terima kasih Bapak Terima kasih Yesus Kami mengucap syukur Terima kasih Untuk bekerjaanmu Yang luar biasa Kami hanya Pelayanmu Kami hanya Orang-orang yang Kau suruh Untuk melakukan Bila kami Kerendahan hati Bila kami Tuhan Kemampuan Untuk mengerti Pikiran kami Sangat terbatas Kita refleksi Bismillahirrahmanirrahim Kami berdoa Kami berdoa Kita untuk 2020 Tuhan Bincana Maka dikenali Whatever that is Kami akan mengalami Kau Sentai Kau Kau Melnih Kau 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 Sart Terima kasih. Dalam kehidupan kita, kita belajar menenangkan hati pikiran. Sebab Tuhan itu sangat lembut. Jari ini menuntun kita. Sebab Tuhan apa-apa menuntun Anda. Andai 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 andai